Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua sebab Cintamu yang menggebu-gebu adalah tanda mantan jodohmu Jadi perpisahan itu tidak membuat cinta di dalam hati kita menjadi redup Tidak surut, tidak berkurang Bahkan semakin menggebu-gebu Maka insyaallah itu adalah tanda yang baik Insyaallah itu adalah tanda yang bagus Bahwa mantan akan berjodoh dengan kita Kenapa demikian? Nah, sebab yang pertama Karena ketika cinta itu menggebu-gebu Ya, semangat kita tetap tinggi Untuk mengembalikan mantan ke sisi kita Walaupun di dunia nyata Tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan Mau komunikasi di dunia maya Semua akun dia blokir Mau telpon, di blokir Mau ke rumahnya, dia pindah rumah Kita tidak tahu Dia ada di mana Ya, bahkan mungkin pindah kota Mau ke tempatnya bekerja, kita tidak tahu Dia bekerja di mana Ya, betul-betul gelap Kita tidak tahu dia ada di mana Tidak bisa berkomunikasi lagi dengan dia Ya, bahkan mungkin Dia juga tidak menggunakan media sosial Seperti Instagram atau Facebook itu Sehingga kita tidak bisa tahu Apa yang dia lakukan Di mana dia berada pada saat ini Ya, tetapi dengan modal cinta yang menggebu-gebu Itu akan terus menjaga semangat kita Kalaupun di dunia maya Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi Ya, kalaupun Dalam Dunia nyata Realita Interaksi dengan dia Kita sudah tidak bisa melakukan Karena kita tidak tahu dia berada di mana Nah, tapi jangan lupa Bahwa di dunia nyata Kita juga masih bisa berdoa Maka semangat tadi Kita arahkan ke berdoa Ya, kalau kemarin Terpecahkan fokusnya Antara berdoa dan berusaha menemui mantan Berfikir bagaimana caranya agar mantan mau komunikasi lagi Nah, sekarang ketika mantan Kita betul-betul tidak tahu Dia ada di mana Dia ganti nomor handphonenya dan seterusnya Ya, maka Energi yang besar itu Kita fokuskan kepada Upaya kita mengembalikan mantan dengan Usaha batini Secara spiritual Dengan cara berdoa Ya, jadi kalau kemarin Energinya seratus Lima puluh Untuk berusaha Bertemu mantan Lima puluh untuk berdoa Nah, sekarang Energinya seratus Untuk berdoa semua Ya, dan ketika manusia Berdoa Maka Berdoa itu Akan membuat takdir yang berpisah Menjadi kembali bersama Takdir yang tidak berjodoh Menjadi berjodoh Ya, seperti yang dijelaskan Di dalam sebuah hadis Tidak ada yang dapat Menolak takdir Kecuali doa Dan tidak ada Yang dapat menambah umur Kecuali Perbuatan baik Ya, nah Sekarang yang kedua Tapi sebelum kita bahas Yang kedua Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Ya Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita Selalu bisa berdoa Bersama-sama Ya Nah Yang kedua Bahwa cinta Di dalam hati Yang tidak pernah pudar Cinta Yang selalu ada Itu adalah Tanda Kita akan bersama Dengan orang yang kita Cintai Tersebut Di dalam sebuah hadis Dijelaskan Seseorang akan bersama Dengan orang yang ia cintai Dan engkau Akan bersama Orang yang engkau cintai Ya Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'aklam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Sumassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati